Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara menikmati kemerdekaan? Sekali merdeka tetap merdeka? Wow, iya. Jadi anak-anak teens kita mereka 17-annya tanggal 1 September. Boleh dong? Boleh gak? Boleh. Jangan bilang udah lewat pak, itu kan katamu. Mereka bikin tanggal 1 September, gak ada lagi bau-bau Agustus ya. Gak usah bau-bau Agustus. Jadi dari jam 2 nanti mereka sampai jam 6 mungkin saudara, ya keren lah saya lihat. Wow, mereka sudah beberapa kali pertemuan karena dasarnya apapun yang kita lakukan saudara harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara Tuhan mau hidup kita ini masing-masing itu mesti on fire terus. Saudara mesti hidup itu bergaerah. Kalau saudara hidupnya tidak bergaerah, tidak dari dalam gaerahnya, saudara butuh terus support dari luar, saudara butuh terus dukungan dari luar, saudara sebentar akan melempom. Karena mesti semua dari dalam, saudara. Jadi kalau ditanya orang saudara, jawab itu mesti mantap. How are you? Jawabnya ini gak mantap. How are you? I'm fine. Amin? Iya, mesti mantap. How are you? I'm fine. Loh kan gak cocok yang nanyanya udah semangat, saudara ya. Itu mesti semua dari dalam. Makanya jangan diusahakan dari luar. Semua yang kita usahakan dari luar apapun itu, saudara, sifatnya sementara. Semua harus dari dalam. Semua harus dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Itu semuanya dari dalam. Karena kita undang dia dalam hati kita, dia yang bermanifestasi. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang, kita tanya, gimana kabar kamu? Kamu gini gimana? Gak tahu. Kamu makan enak gak? Gak tahu. Kira-kira enak gak kalau kita ngobrol sama seseorang, jawabnya gak tahu, gak tahu. Enak gak? Enak gak? Suami, tanya istri. Mah, mau pergi gak? Gak tahu. Gimana suami? Bro, ya skill. Jangan nunduk, bro. Tunjukkan kumismu. Bro, kira-kira kalau diajak bucin, nama warungnya bucin, jadi saya panggil bucin. Bu bu cinta, saudara. Bucin ditanya, ya sayang kita pergi. Gak tahu. Kira-kira gimana? Mau diajak gak? Hah? Enggak kan? Malah sih kan. Sebaliknya, istrinya tanya, Pak, masakan saya enak gak? Siapa yang bilang tadi? Oh, istrimu gak pernah masak soalnya. Jarang lah ngaku. Nanti kita bongkar sama-sama ya. Sama saya juga masih jauh, tapi gak apa-apa kita bongkar-bongkaran. Masakan saya enak gak? Gak tahu. Kira-kira menyebalkan gak, coba? Iya, menyebalkan gak? Menyebalkan. Tapi saudara tahu gak? Kita pun kadang kalah ditanya orang, jawabannya gak tahu, gak tahu, gak tahu. Sekali-kali gak tahu boleh, tapi kalau setiap kali gak tahu, itu perlu digampar. Supaya dia sadar. Kenapa saudara? Karena di situ, di balik itu ada setan yang namanya setan cuek, yang namanya setan dingin. Jadi jangan main-main. Orang kalau sudah masuk setan itu, sama Tuhan sendiri pun dia tidak akan bisa merasakan cintanya Tuhan. Ingat ya, ini setan. Setan yang bisa bikin panca indera rohani kita, mata rohani kita, telinga rohani kita, penciuman rohani kita, perasa rohani kita. Semuanya bisa mati. Jadi saudara jangan main-main. Saudara kalau dipanggil, saudara mesti berjawab. Ketika saudara cuek terus, saudara, teman saya dia cuek terus, saudara. Yang terjadi secara manifestasi apa? Tuli, betul-betul tuli. Jangan main-main. Saudara anggap remeh. Hidup kita itu mesti bergaerah terus. Karena hidup kita itu untuk hari ini. Wah kok ada hari ini ya. Wah saya bisa ketemu dengan bapak, ibu hari ini bagi saya. Wow keren, berbahagia sekali. Saudara jangan jalani hidupmu itu flat, datar, saudara. Jangan. Saudara pertanyakan dirimu kalau hidupmu cuma datar aja, saudara pertanyakan. Gak ada gairah, no life. Ini yang dinamakan mati segan, hidup juga segan. Hidup segan, mati juga segan, saudara. Malaikatnya yang bingung. Kalau mati semangat kan udah panggil. Suruh dia pulang. Ya daripada dia meleset gitu. Tapi ini matinya segan, kan susah. Tuhan bilang, panggil dia. Tuhan dia segan gimana? Kami baru aja ngobrol dengan satu pasangan yang usia pernikahannya hampir 50 tahun. Dan kami berkata begini, keluarga kamu gak bahagia. Enggak kami bahagia. Bohong. Kamu belum bisa menikmati kebahagiaan punya suami yang seperti ini. Saya bilang sama suami, juga sama. Kamu juga belum menikmati istri yang seperti ini. Kita ngobrol aja. Saya bilang, nanti ya. Kalau sudah mati di rumah duka. Saya bilang sama suaminya, jangan nangis ya. Jangan teriak-teriak. Mama, aduh mama. Kenapa kau tinggalkan aku? Jangan. Ingat bro, catat bro Yones. Kalau dia nangis, kita pulang. Ya. Siap. Bagus. Demikian juga sebaliknya saya bilang sama suaminya. Tadi sama istrinya kan. Poin, dua-duanya saya bilang apa? Pokoknya kalau suamimu mati, jangan nangis ya. Sampai nangis darah di rumah duka, jangan. Percuma. Orang udah mati, lo mau tangisin, lo mau apain juga. Moyung, tidak ada gunanya lagi. Berhasil ya? Yang mau mati juga jangan pusing. Kalau gue mati, kuburinnya di kampungnya. Teduh sana. Di kampungnya teduh. Di nerakanya gak teduh. Nyusain anak. Mahal bawa peti mati pulang kampung. Lihat ya? Tapi itu kita tuh udah konsepnya seperti itu. Gak usah. Kalau udah mati, udah gak usah pesan apa-apa. Nanti kuburin saya gak usah jauh-jauh lah. Di Sandiago Hill, Karawang. Jauh pak bu. Pacet disana. Gak bisa lewat flyover MBZ-nya. Ngelas? Tiap tahun lo mesti kunjungi ya. Tiap tahun kunjungi. Yang hidup dikunjungi. Udah mati dikunjungi. Dikasih bunga. Kasian kan bapak lo makan bunga. Gak melek kan? Kasih bunga yang banyak. Nangis. Tanya lagi. Pak udah makan belum? Ini namanya. Orang mati tuh gak ada urusan lagi sama orang hidup. Makanya selagi orang tua kita masih hidup saat ini. Nikmati. Hormati. Hargai. Enggak ya. Itu penting. Kalau enggak. Kita akan menyesal. Saya bilang jangan nangis nanti ya. Mulai hari ini sambut. Ngomong. Saya kesel lo sama kamu. Ngomong. Saya benci lo sama kamu. Ngomong aja saya bilang. Kenapa? Karena kamu ingat masa lalumu. Kamu ingat apa yang suamimu lakukan dalam hidupmu dan itu tersimpan. Engkau ingat apa yang istrimu lakukan dalam hidupmu dan engkau simpan. Engkau safe itu. Dan itu membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Ingat ya. Karena Tuhan itu mau setiap kita alami dia. Tuhan itu real. Dia nyata. Kalau saudara berkata saya gak merasakan Tuhan. Ngomong saya gak merasakan Tuhan. Engkau apa-apa. Yang penting hatimu terbuka. Saudara hatimu terbuka. Hari ini saya akan kasih judul kotbah saya. Telanjang. Silahkan bro. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Masing-masing ya. Kalau pria yang saya tanya berarti. Bagaimana reaksimu ketika melihat ada perempuan yang telanjang di depanmu? Atau sebaliknya juga yang perempuan kau melihat laki-laki yang telanjang di hadapanmu? Bukan suami bukan istrimu ya. Tapi orang lain misalnya gitu. Kita mulai dari yang tertua dulu. Siapa yang tertua angkat tangan? Om Sugimin. Om pegang mik om. Om. Om Sugimin. Kalau om lihat wanita telanjang. Apa reaksimu? Kita panggil orang untuk nangkapnya. Supaya dia bisa mungkin gila atau apa kita gak tau ya. Oke oke. Pertanyaan saya di persempit. Kalau orang gila telanjang gak masalah. Yang gak gila om. Ini om. Tunggu tunggu dulu om. Ini cewek cantik om. Muda. Daun muda om. Om telanjang di depanmu. Apa reaksi om? Kita mesti panggil. Panggil Pak RT. Saya gak mau om dimanggil. Jauh kita beda RT. Mungkin itu setan atau apa ya. Mungkin itu setan ya. Ini jawaban orang bijak. Oke om terima kasih. Siapa lagi yang lebih dibuat tuanya? Tante Wiese. Oh ya. Kita tuh santai kan kita keluarga. Tante. Kalau tante lihat ada laki-laki telanjang di depanmu. Apa reaksimu? Gimana? Kalau anakku. Bukan. Orang lain. Ya enggak sih. Apa? Gimana? Kalau anakku ya itu. Tapi kalau orang lain ya. Kan saya sudah punya suami. Sudah punya suami kan saya mencintai suamiku. Orang lain enggak. Sudah tua gini kan enggak usah. Yang penting sehat. Soalnya iya. Yang penting sehat. Cukup tante. Iya. Nanti om ganti saya kok. Oke pertanyaan saya lebih. Tunggu. Pertanyaan saya gini. Gimana reaksi tante bukan anak bukan suami. Ada laki-laki yang telanjang di depanmu. Reaksimu apa? Ya jijik loh. Oke. Keren. Silahkan ambil bro. Tepuk tangan dong saudara. Cici toh. Apa adanya. Oke. Kita mau lebih usianya lebih turun lagi ke bawah. Siapa? Ibu Lucy. Di depannya. Merah menyala. Ibu Lucy. Kalau ibu. Ibu Lucyana. Ya ibu Lucyana. Oke. Ini ada Lucy juga. Ibu Lucyana. Kalau engkau lihat ada cowok. Yang bukan suamimu ya bukan anakmu. Telanjang di depanmu. Apa reaksimu? Gak ada ini apa. Gak ada kontak badin kita loh. Enggak. Ibu lihat tante di depan. Atau gini deh. Tiba-tiba pria itu telanjang di depan ibu. Tiba-tiba aja. Gimana reaksi ibu? Reaksi kita gimana? Problem aja saya. Apa? No problem aja. Bukan gebukin sama. Enggak. No problem aja. No problem? Iya. Oke. Ini Mrs. No problem. Oke gak apa-apa. Saya gak butuh jawaban benar atau salahnya. Tapi reaksi kita masing-masing. Udah. Udah dua cewek. Udah dua cowok. Baru satu cowok. Sekarang kita masuk ke. Pak Samuel. Oke. Dia udah tenang-tenang. Kita lihat aja. Jangan lihat istri ya pak. Oke. Jawab apa adanya ya pak. Oke. Kalau bapak lihat ada gadis cantik di depan bapak. Tiba-tiba dia telanjang. Apa reaksimu? Reaksi pertama kaget. 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 Terus terangsang. Tapi jujur jawab. Iya. Terus. Yang ketiga langkahnya. Saya tanya kenapa kamu misalnya buka baju. Tanya gitu. Oke. Kaget. Terangsang. Sama. Tanya. Tanya. Kenapa kamu buka baju. Oke. Ini agak. Agak apa? Agak analogis gitu. Tanya dulu. Kenapa kamu telanjang? Oke. Kita mau tanya anak yang lebih muda. Marcel. Ini 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 Marcel nih. Nah oke. Anak muda oke. Jangan sarut dengan rambutnya bro. Ya. Kalau adiknya Marsia. Itu Marsia. Ini Marcel. Enggak. Keren. Keren. Marcel. Gimana kalau kamu lihat cewek. tiba-tiba telanjang di depan kamu. Reaksi kamu apa? Malu tutup mata kabur. Malu tutup mata kabur. Jatuh loh. Kan tutup mata. Oke. Iya. Oke ya. Terima kasih. Stephanie Irli. Itu yang paling wajah sana. Oke. Nah ini kita masuk ke yang dewasa muda. Oke. Gimana Stephanie. Kamu lihat cowok. Lanjang gitu. Reaksi kamu apa? Kaget. Kaget terus? Kalau ganteng dilihat dulu. Itu apa adanya? Yang kan gak apa-apa ganteng. Ganteng kan? Oh begitu tinggi gede kan perbaikan keturunan. Iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Gabriel. Gabriel. Ini Gabriel. Gabriela. Tenang Gabriel. Tenang Gabriel. Jangan terpengaruh dengan jawaban yang lain. Gimana kalau ada cowok yang tiba-tiba telanjang? Kabur. Kabur. Kenapa kabur? Mau ngapain lagi? Oke terima kasih buat jawaban semua saudara. Tidak ada yang kasih jawaban begini. Porno pak. Jorok pak. Kenapa? Karena kita ini secara tidak sadar kita sudah punya konsep rohani di pikiran kita. Kalau jawaban itu apalagi di gereja. Mesti yang normalnya. Betul? Padahal kan waktu kita lihat orang telanjang. Wah porno ini. Pornografi, porno aksi. Betul kan? Porno dong. Jelas gak? Gak apa-apa. Makanya saya kasih tema hari ini telanjang. Nanti yang klik Youtube ini akan penasaran. Ini pendeta udah gila. Temanya telanjang. Tapi kita lihat di Alkitab ya. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama yuk. Kejadian pasal 2. Ayat 24 dan 25 maksud saya. Cukup dua ayat aja. Oke. Sama-sama kita baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Untuk kita sebagai suami istri. Dada kan tidak malu. Tapi di luar suami istri. Kecuali anak sama orang tua. Anak yang masih kecil gitu ya. Tapi kalau anak udah masuk rumah aja pasti malu kan. Tapi suami istri itu harusnya tidak merasa malu. Tapi berapa banyak kita sudah suami istri pun masih malu. Berarti kan tidak sesuai dengan kodrat awal. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mereka diciptakan telanjang. Beberapa minggu yang saya pernah tanyakan. Kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Ditempatkan di Taman Eden posisinya telanjang. Kenapa? 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 Telanjang itu kan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi kan. Dan dikatakan mereka tidak merasa malu. Jadi saudara kalau ada suami istri. Mau ngomong apapun masih malu. Saudara sedang tertipu setan. Harusnya gak malu. Bebas. Suami istri itu tidak ada. Oh saya mau tunggu istri saya mood dulu. Oh saya mau tunggu istri saya tenang dulu. Saya baru ngomong. Saya baru mengaku. Oh saya mau tunggu suami saya moodnya baik dulu. Saya mau tunggu suami saya suka cita dulu. Ketika saya ketemu dengan seseorang. Waktu papanya meninggal mereka masih usia yang sangat kecil. Dan mereka harus dikirim oleh orang tuanya datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk dititipkan ke om yang satu, ke om yang kedua, om yang ketiga. Dan om yang ini yang mensekolahkan mereka. Lalu seseorang berkata begini. Omnya itu sangat galak, sangat otoriter. Mereka karena disekolahkan sama omnya. Waktu mau minta uang sekolah saja. Zaman kita kan uang sekolah baru berapa? 2.500 ya. Satu bulan gitu. Kamu masih gopek ya. Kita jauh angkatan. Beda angkatan. Dia mesti nunggu omnya dulu lagi moodnya baik. Dia mesti lihat omnya dulu lagi suka cita. Dia baru turun dari tangan. Om minta uang sekolah. Nah itu kan gak sehat teman-teman ya. Suami istri kalau tunggu begitu itu gak benar. Karena suami istri itu tidak perlu menyesuaikan lagi. Dia sudah klak satu. Bebas. Terbuka. Jelas ya. Tapi tentu nanti saya akan kasih tau. Terbukanya sebatas mana. Ada orang ikut sebuah kem pria-pria ini. Wah menggebu-gebu saudara. On fire tiga hari dua malam. Tuhan bongkar semua luar biasa. Wah dia sangat diberkati. Pulang dia ngaku sama istrinya. Mah. Papa mau ngaku nih. Istrinya nyambut dong. Mau baru pulang dari kem. Keren gitu kan. Tau-tau dia ngaku saudara. Mah. Papa punya dua will. Kita juga punya dua will di tempat ini. Ada William Joshua. Ada William Korintus. Ini will. Wanita idung. Wah. Syak gak suami istrinya. Syak dong. Kaget saudara. Cerai. Kenapa? Ya itu perasaannya. Terbukanya. Blok. Ya istrinya gak siap dong. Ya kan diomongin dulu misalnya sama pemimpin. Diomongin dulu misalnya pelan-pelan gitu kan bisa. Tapi itu yang terjadi kan. Jadi bukan pulih. Cerai. Kenapa? Kaget. Terus ternyata selama ini kamu bohong ya. Pembohong besar. Pembohong besar itu siapa? Lucifer. Yonah 8 E44 itu bapak pendusta. Dia adalah bapak pendusta. Kamu setannya luarnya. Di rumah kamu kayak malaikat. Di luar kamu kayak setan. Cerai. Terjadi. Kenapa? Ya gak pakai sang hikmat untuk mengerjakannya. Kalau sang hikmat kan berbeda gitu. Itu pakai hikmat manusianya. Pulih. Baru sesaat. Belum hidupi. Sang kasih dalam hidupnya. Langsung jegar begitu. Ya gak bisa. Hancur keluarganya. Bisa nanggap ya? Tapi Tuhan mau. Tuhan disen Adam dan Hawa. Ditempatkan di taman Eden. Telanjang. Tapi kan gak marah malu ya. Saya akan baca terjemahan The Message-nya. Dari ayat 23. Bagus. Bagus. Ayat 23 ya. Mulai dari ayat 23. Pria itu berkata akhirnya tulang dari tulangku, daging dari dagingku, beri nama wanita karena dia terbuat dari pria. Jadi hai istri-istri, hai para perempuan engkau wanita karena terbuat dari pria. Ingat ya. Jadi jangan dibolong balik. Kalau yang bukan terbuat dari pria, itu bukan wanita. Itu waria. Saya membedakannya. Wanita sama waria. Susah pak. Karena ada kontes kecantikan waria. Kita bikin itu perempuan asli. Dan lebih cantik saudara dari perempuan asli, dari wanita asli saudara. Kami jamannya penggaraman. Kami ke Thailand saudara. Sengaja kami pergi ke wilayah namanya Pattaya. Tahu Pattaya? Pura-pura gak tau aja. Di sana itu ya betul-betul terbuka semua. Polos banget saudara. Karena kami buka garam. Gak apa-apa kan. Mau dikuduskan semua. Kami mau bantu Tuhan. Supaya dikuduskan. Kami datang ke tempat show-nya. Show-nya waria. Itu ada tempat show-nya. Tapi lagi gak show. Kami datang. Gua haramin sama gitu. Saudara ketemu mereka. Saudara gak nyangka itu. Waria. Waria kan wanita pria. Pria yang jadi wanita. Bukan asli. Cantik-cantik kan. Ketipu kan. Daging dari dagingku beri nama wanita. Karena dia terbuat dari pria. Saudara wanita. Kau terbuat dari pria. Saudara. Pria aja terbuatnya dari debu dan tanah. Engkau dari tulang rusuk pria. Berarti harusnya lebih lemah apa lebih kuat. Wanita harusnya lebih lemah apa lebih kuat dari pria. Lebih lemah dong. Udah salah keras lagi. Gak apa-apa Pak Emanuel. Kita semuanya salah kok. Yang penting jawab dulu kan. Harusnya wanita itu lemah. Tapi coba wanita. Dibilang kau wanita lemah. Marah. Enak aja emangnya pria doang. Wah ditunjukin. Binar Agawati. Ditunjukin otot-ototnya gitu. Itu melangkai kodrat. Tapi kan dapet duit. Ya sudah. Susah urusannya kalau udah urusan duit. Semua kita tabrak kok. Ada orang berkata Pak boleh gak saya jual ginjal saya karena saya butuh uang. Saya cuma bilang begini. Tuhan kalau ciptakan buat kita dua ginjal. Karena kita butuh dua ginjal. Jelas. Tapi Pak teman saya bisa hidup satu ginjal. Silahkan. Silahkan. Kan gampang kan. Kalau dua ginjal aja kita gak bener aja. K.O. Kok mau satu ginjal. Kerja keras gak? Emang kan. Jadi gak usah tanya secara hati. Teologisnya gimana. Dogmatis sih gimana. Udah. Tuhan kasih dua. Ya dua. Tapi kan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi mengalahkan kodrat Tuhan dalam hidup kita. Oke. Saya lanjut lagi. Ini kita baca sama-sama yuk. Dua tiga. Oleh karena itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan memeluk istrinya. Saya tanya lagi nih. Gak usah pakai mic. Bro Gama. Kapan terakhir memeluk si seni? Minggu lalu. Dianalisis dulu. Hari ini hari minggu. Tanggal 25. Kemarin tanggal 24. 23. Dianalisis dulu. Minggu lalu. Bener gak minggu lalu? Saya konfirmasi. Hidup tuh terbuka apa adanya. Saya gak tanya yang suaminya gak hadir atau isinya gak hadir. Dia bisa bohong. Bener gak si seni minggu lalu? Nah dia lupa juga. Gak apa-apa sis ya. Gak apa-apa. Jangan tertuduh. Jangan tertuduh. Habakuk. Amin dulu dong. Iya. Kapan terakhir peluk sis inyo? Tahun lalu? Lama amat. Kenapa? Itu alasan karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya ini serius ini. Pertanyaan saya. Kapan terakhir peluk sis inyo? Saya gak tanya kamu sibuk. Kapan terakhir kamu peluk dia? Kemarin? Oke kita konfirmasi lagi. Sis inyo betul kemarin dia peluk? Kemarin malam. Oke urusan pribadi ya. Pak Malau. Angkat tangan Pak. Siap. Siap Pak. Pak Malau. Kapan terakhir peluk Ibu Hanum? Kemarin. Pagi, siang, malam? Pagi. Jamnya? Bapak dokter ya? Enggak saya ketua RT. Anaknya berapa disuruh isi? Saya disuruh ngisi itu saudara. Tetangga ini ribut terakhir hari apa? Waduh. Bro Ishak udah stres. Masa gue tanya tetangga ribut terakhir hari apa? Itu loh pertanyaannya. Betul gak sih senum? Hah? Betul. Jangan takut bu. Oh dia sering meluk. Oke sering meluk. Tony istri kamu mana Ton? Oh di atas. Saya gak nanya deh. Isinya di atas. Saya tanya Teofilus. Mau siap langsung dia. Teofilus. Kapan terakhir kamu peluk Siska? Tadi malam. Betul Siska? Hah? Berapa kali? Kemarin malam. Oke asyik. Dicatat loh Teo. Yang belum dipeluk udah lama dipeluk. Jangan marah. Tapi saya tahu gak? Pelukan. Menghancurkan kesedihan. Istri segala apapun. Dipeluk. Langsung ciut. Itu pelukan. The power of peluk. Anakmu segala apapun. Peluk. Lu Siko udah ketawa kayak sini mau ditanya juga. Sadraknya mana? Sadraknya mana? Nikinya mana? Masih jaga parkir. Udah jangan nyarin cicong. Lu nanti dipecat loh jadi adik ipar lo. Lu sih, lu sih udah gak apa-apa. Gak ada sadraknya. Kapan terakhir dia peluk kamu? Waduh. Tapi seorang istri berkata, udah gak enak pak pelukannya pak. Kenapa? Bukan tangannya duluan, perutnya duluan. Udah gak enak gitu pak. Enggak saudara. Pelukan tuh punya kuasa. Saudara jadi orang tua. Anak musabab. Saudara peluk. Ini serius. Pelukan itu impartasi kasih. Kalian hebat kan saya ketemu ini? Wow. Ninggalin, langgilin ayah dan ibunya dan memeluk istrinya. Tapi berapa banyak pria-pria sekarang sudah tidak peluk istrinya lagi? Peluk istri orang lain. Yuk. Berapa banyak? Jangan sampai nanti dalam penguburan atau di rumah duka penguburan kadang-kadang terjadi tiba-tiba ada dua wanita muda yang juga ikut nangis. Papa! Kenapa papa tinggalin gak kasih tau? Ya gak kasih tau. Mana ada orang mati kasih tau. Besok gue mati ya. Kecuali khusus Tuhan ngomong sama dia. Ya besok saya panggil kamu. Bisa kan? Wanita kedua juga bilang bawa satu anak, bawa dua anak. Kalau itu juga terjadi bro. Kita pulang. Jangan lanjutin kotbahnya. Bingung mau kotbah apa? Ya kan nanti suaminya bangkit. Dia klarifikasi. Eh tunggu dulu. Kan gak bisa. Itu terjadi bro. Saya bukan jadikan ini hanya ilustrasi terjadi. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Pria yang kita banggakan anak berkata papaku pahlawan papaku hebat istrinya kesaksian di rumah duka wah gak ada suami yang di dunia yang seperti ini luar biasanya. Tapi kalau suamimu tetap tertutup akan terjadi seperti itu di rumah di penguburan. Goncang gak? Kenapa? Hidup kita akan tertutup. Kita akan lihat. Tuhan desain manusia itu terbuka. Apa adanya? Tapi kita gak. Saya juga belum kok. Tapi sama-sama ya kita menyambut Tuhan. Kita menyambut Tuhan. Berapa banyak anak yang mau terbuka sama orang tuanya? Coba. Anak lebih terbuka sama temannya daripada sama orang tuanya. Karena dia takut sama orang tuanya. Kalau terbuka digepukin, didisiplinin, dipukulin, dihajarin. Saya cerita berapa bulan yang lalu kan. Yang di CCTV ketemu dua anak naik sepeda yang tendang tong sampah biru. Salah satu anaknya sampai detik ini tidak bisa naik sepeda. Bapaknya kempesin bahannya. Banyak orang tua ambil keputusan cara begitu. Anak kita main game. Kita ambil handbandnya. Kita banteng. Kita lupa. Kita juga yang beli. Sudah beli kita baru ingat. Belum lunas lagi. Coba. Karena apa? Itu bukan didikan. Itu emosional. Dan anakmu gak jadi apa-apa. Anakmu perlu pelukan. Kenapa anakmu bertingkah seperti itu? Kenapa dia cari perhatian selalu di luar? Karena di rumah dia tidak dapat perhatian kasihmu. Itu persoalannya. Maka banyak anak. Sudah anak kids. Suruh guru-gurunya. Tolong didik ya. Bukan. Yang didik itu papa mama. Itu pun bukan didik dari pengalamanmu. Dari inimu. Dari buku. Dari seminar. Dari... Bukan itu. Dari hatimu. Yang Tuhan taruh apa. Masing-masing caranya bisa berbeda. Anak pertama berbeda. Anak kedua berbeda. Anak ketiga berbeda. Laki-laki sama perempuan berbeda. Kami punya tiga anak. Tuhan ajarkan saya langsung. Cara didik ini gimana? Cara nyentuhnya gimana? Beda. Gak bisa anak perempuan kita-kita pelanggan seperti anak laki-laki yang kasar. Gak bisa. Dia perempuan kok. Dia wanita. Tidak bisa anak wanita kita, anak laki-laki kita kita juga perlakukan seperti anak wanita. Gak bisa. Beda. Masing-masing berbeda. Makanya saudara gak bisa belajar dari saya tentang mendidikan anak. Gak bisa. Karena saya juga gak tahu. Kok bisa seperti ini? Tapi kita masing-masing akan diajarkan Tuhan. Terbuka. Telanjang. Kita akan masuk dalam kejadian tiga. Etnam sampai ada yang ke sepuluh. Kejadian tiga, enam sampai sepuluh. Kita baca bersama-sama. Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu tampak seperti buah yang enak. Eh, saya baca the message-nya lagi tuh. Ya, ya. Ya, TB-nya aja. TB-nya aja. Oke ya. Kita baca TB-nya. Ya, sama-sama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan. Ternyata waktu Hawa ambil buah pengertaan baik dan jahat itu saudara Adamnya di mana? Nah, di sebelahnya bukan lagi kerja ngurus taman Eden. Bukan. Bukan lagi cari makanan buat Hawa. Bukan. Ada di sebelahnya. Tapi sayang dia tidak berfungsi. Itu persoalannya. Berapa banyak suami-suami hadir di rumah. Papa-papa ada di rumah tapi tidak berfungsi. Loyo, lemes, tidak pernah ambil keputusan. Semuanya yang ambil keputusan mama, istri, mama, istri. Nanti gan tunggu menteri keuangan ACC baru check out. Nanti gan tunggu polisi di rumah kasih tanda baru check out. Itu banyak terjadi kan kehidupannya. Sama orang Kristen juga sama. Karena apa? Kita cari aman. Adam cari aman. Ya sudah lah dia mau buah itu. Ya gak apa-apa lah. Sekali-kali gak apa-apa lah. Kalau engkau tahu istrimu terjebak. Dengan check out-check out terus kau perlu tegur pak. Ada pekerjaan baru kan dari seorang istri sekarang. Kerjaannya apa? Tukang check out. Check out. Check out. Maka setiap hari ada 10 sampai 15 kurir yang datang. Kalau itu dia beli bukan kebutuhannya. Tegur. Jangan kau pikir uangnya datang gampang. Kelurannya juga gampang. Semua milik Tuhan. Kenapa orang terjebak dengan pinjaman online? Kenapa? Ingin membeli yang menjadi keinginannya tapi belum tercapai. Cari uang gampang. Pinjaman online. Akhirnya menjerat lehernya sendiri. Itu kehidupan kita gak bisa. Atau kita terprovokasi dengan medsos. Di IG teman kita. Wah dia sudah ke Paris loh. Belakang backgroundnya Menara Evel. Wah dia sudah ke Kanada loh. Belakangnya air terjun Niagara. Wah dia sudah ke Vietnam loh. Apa Vietnam yang baru? Sapa loh. Saya buru-buru di Sapa. Sapa tau aja gak pernah dipesan. Sapa loh. Oh dia sudah jalan-jalan ke Singapura. Itu yang mengiritasi hati kita. Karena apa? Karena aku tidak puas dengan dirimu sendiri. Itu kekristenan. Kekristenan kalau dia gak puas dengan Yesus yang ada dalam dirinya. Dia liat orang lain, orang lain, orang lain. Terus dia gak pernah ketemu cinta. Kita harus bahagia dengan diri sendiri dulu. Karena bahagia itu adalah Yesus. Kau puas dengan Yesus dulu. Kau tidak butuh apapun lagi di dunia. Termasuk istri-istri. Kau tidak butuh suami. Syok kan dengar ini kan? Suami kau gak butuh istri. Anak-anak kau tidak butuh papa mama. Papa mama kau tidak butuh anak-anak. Oma, opa, opung kau tidak butuh cucu yang menghiburmu. Karena kau sudah bahagia karena Yesus. Dikasih cuami puji Tuhan karena karunia Tuhan. Dikasih istri puji Tuhan karena karunia, karena pemberian Tuhan. Dikasih anak puji Tuhan karena pemberian Tuhan. Puji Tuhan. Gak dikasih pun puji Tuhan. Dia yang memberi, dia punya otoritas apapun. Kenapa kita pusing? Adam tidak berfungsi karena takut sama istri. Maka ada sinetronnya kan? Suami-suami takut istri. Itu tuh bukan sinetron, itu real life. Saya dulu sama takut sama dia. Karena badan saya lebih gede. Saya lebih tua. Tapi gak jaminan. Kalau dia udah bilang, kalau saya ambil keputusan A. Di rumah dia bilang, enggak B lebih baik. Saya ngikut supaya lebih aman. Kalau enggak dulu sih, dulu. Gak dapet jatah. Karena di luar cinta. Suami-suami. Di luar hebat. Di luar presiden direktur. Di luar. Di luar penasehat presiden. Di luar. Di dalam rumah. Siapa yang berkuasa? Ngomong yuk. Yang lemah itulah yang berkuasa. Di balikin setan. Yuk kita bertobat sama-sama. Suami juga bertobat. Jangan diem. Kalau istrimu salah. Istri juga bertobat. Jangan atur suamimu. Nasehatin dia. Silahkan. Dia kepala kok. Kepala enggak benar. Dinasehatin. Tapi jangan dibrontakin. Beda. Beda. Seorang anak tunjukin papanya begini. Lu, lu, lu. Saudara tahu? Tangannya, telunjuknya sakit. Susah digerakin. Langsung manifestasinya. Saya bilang ini bertobat. Papamu tidak butuh dihormati, dihargai. Tapi kodrat anak itu respek sama papanya. Tanpa seorang papa kasih tahu. Aku papamu. Buru Emanuel kasih tahu enggak sama Andri. Aku papamu. Perlu kasih tahu enggak? Tidak perlu. Andri, enggak perlu. Bukan salah kan? Enggak kan? Tapi kan kamu otomatis respek. Itu naluri. Makanya kalau ada anak yang benci sama papa atau mama. Waduh itu melesetnya kemana-mana. Yakinlah. Sehebat apapun pelayananmu. Sehebat apapun karirmu di luar. Kau mati enggak ketemu Yesus. Enggak ketemu Yesus. Percaya kata saya. Kenapa? Kenapa papa mama itu wakilnya Tuhan kok. Oke, kita balik ke sini. Lanjut. Akhir keberapa sekarang? Akhir ke tujuh. Sama-sama kita baca. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah. Dan membuat cawat. Terbukalah mata mereka. Artinya apa? Bukan mata ininya enggak terbuka. Mata jasma, mata rohnya, mata imajinasinya yang terbuka. Oh, kita telanjang. Malu dong. Lihat suami istri loh deh. Malu loh. Baru orang berdua. Sama Tuhan yang adalah roh. Ngapain harus malu? Itulah manusia. Lalu apa? Mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah. Dan membuat cawat tutup. Ketika kita hidup di luar cinta, di luar kasih. Kita tutup dosa. Kita sedemikian rupa. Rapatnya. Ada suami berkata kepada saya gini. Pak sampai mati saya enggak akan cerita dosa ini kepada istri saya. Saya bilang silahkan. Tapi. Kamu tahu enggak? Kamu matinya ketemu setan. Kita berpikir. Enggak apa-apa. Kalau enggak bisa meledak. Oh, ada banyak hapo. Saudara bisa ngomong dulu kepada kami. Kita ngomong dulu ya. Nanti pasangannya juga bisa dipersiapkan dulu. Kamu harus nerima dong. Daripada dia hidup dalam dosa mati masuk neraka. Terima. Satu kali kami menangani kasus perselingkuhan. Suami yang selingkuh. Kalau ketemu istrinya. Gimana bu kabar? Oh baik pak. Puji Tuhan. Suami gimana? Oh baik pak. Terbaik sedunia. Duniamu. Enggak apa-apa dong. Istri ngomong suaminya terbaik sedunia. Enggak ada lagi yang lain. Iya harus begitu kan. Suaminya udah ngomong sama kami dulu. Tentang willnya. Sampai punya anak. Itu saudara. Kan kita ngobrol sama istrinya. Saya bilang bu. Ibu siap enggak? Kalau nanti bapak ngomong apa adanya. Oh siap pak. Gue yakin. Gue yakin. Enggak ada masalah apapun. Enggak ada. Aman-aman. Yakin? Oke. Udah kami pertemukan dong. Berempat. Udah pak. Langsung ngomong pak. To the point. Jadi jangan muter-muter. Kita senangnya muter-muter. Muter-muter. Enggak usah. Ya. Dari blok saya mau ke Indomaret. Langsung lurus. Jangan blok saya diputerin semua. Langsung ke Beverly Hills. Masuk Westwood. Muter. Jangan. Kita banyaknya begitu. Supaya apa? Enggak kelihatan dosanya. Justru makin kabur nantinya. Dia ketemu. Suaminya langsung ngomong. Maaf. Maafin papa. Karena papa punya will. Wah. Itu istri yang bilang tenang. Tenang. Langsung ngamuk. Wow. Wow. Waduh. Ini bukan film. Bukan sinetron. Ini real. Dia bilang tenang bu. Katanya kemarin enggak ada apa-apanya. Tapi pak saya enggak nyangka. Itu persoalannya. Tapi kan lebih baik. Lebih baik gini bu. Di persiapan gini kan. Kalau dia ngangkuk di rumah. Wah. Bisa digolok. Lihat. Jangan. Ngapain. Sepunyikan dosa. Tuhan aja. Enggak inget kok. Masmur 103 nanti baca di rumah. Sejauh timur dari barat. Kenapa diisilahkan oleh penulis malah timur dan barat. Timur dari barat itu enggak ketemu. Ketemunya di pusat. Jelas gak? Pusatnya Yesus. Hidup kita. Dalam sampai tubir laut. Dibuang dosa. Tuhan enggak inget. Tapi setan selalu ngingetin kita. Tuh kamu begini. Tuh kamu begini. Kalau kamu ngangkuk. Hancur keluarga kamu. Kalau kamu ngangkuk. Gini gini gini. Dia bisik. Ayat delapan. Sama-sama baca yuk. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Dan istrinya itu. Terhadap Tuhan Allah. Di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Coba lihat. Betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada manusia. Cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan kan betapa luar biasanya. Tapi kita enggak bisa lihat. Kami ngobrol dengan seorang anak muda. Tentang betapa hebatnya Tuhan mengerjakan segala hal dalam hidupnya. Tapi dia enggak bisa lihat. Dia sakit. Dan asuransi bisa cover. Padahal dia baru masuk 10 bulan. Asuransi mesti satu tahun ya. Baru bisa klaim kan. Ini 10 bulan. Tapi bisa klaim. Dan saudara tahu klaimnya berapa? Sudah di atas satu M. Karena penyakit yang dia idap itu mesti minum satu obat. Setiap hari minum obat itu. Harganya 1,5 juta. Obat apa itu? Ya. Hah? Mahal enggak kira-kira? Sampai dokter berkata gini. Kayaknya di dunia cuma-cuma satu. Kamu doang yang minum obat. Yang lain enggak tahan bayarnya. Enggak mungkin BPJS mau tanggung. Enggak bisa bangun IKM. Satu rakyatnya ditanggung miliara-miliara. Miskin. Dia kuliah di luar negeri. Dia dapat uang saku. Waktu dia pulang ke Indonesia. Lagi COVID. Uang sakunya meluncur 140 juta. Berapa uang sakunya? Gede apa kecil? Buat sebagian orang. Buatnya kecil Pak. Buat dia kan anak muda. Gede. Tapi dia enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat. Itulah tipuan setan. Kalau hari ini kita ada. Kita enggak bisa lihat kasih Tuhan. Engkau sedang tertipu. Kalau hari ini Tuhan kasih suami yang seperti ini. Istri yang seperti ini. Papa mama yang seperti ini. Anak menantu yang seperti ini. Cucu yang seperti ini. Nikmati Yesus dalam hidup mereka. Inilah anugerah. Rumah yang Tuhan kasih. Bukan nikmati rumahnya. Nikmati Yesus dalam rumah itu. Saya bilang Salomo. Kamu datang ke rumah ini. Nanti saya kasih alamat. Kamu bisa lihat. Yang ngomel-ngomel kamu ajakin. Baru lihat rumah. Rumah yang sudah-sudah sangat-sangat tidak layak. Sangat tidak layak untuk ditinggalin. Tinggal berempat. Semua di situ. Semua yang sangat sempit-pit-pit sekali. Tapi saya bisa merasakan Tuhan dari sisi rumah itu. Kenapa? Saya tidak ada urusan dengan rumahnya. Mewah atau tidak. Ketika saya datang saya nikmati Tuhan. Saya tidak rendah hati. Sombong tidak ada urusannya. Orang rendah hati pendetanya. Mau ke rumah itu. Mau turba. Tidak ada. Tidak ada. Tergerak saja saya datang. Kontakt datang ketemu. Tapi memang tidak layak. Tapi dia berkata. Cuma ini yang saya punya pak. Ini tanah pun saya beli. Tidak ada sertifikatnya. Cuma ada kuitansinya. Kuitansi bro. Sejauh mana kuat kuitansi. Ini tanah. Tapi saya bilang gak apa-apa. Kalau saya bilang gak apa-apa. Jangan berdiam di situ tentunya. Tapi nikmati Yesusnya dulu. Kamu mesti tanyakan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa seperti ini? Itu dong. Jelas? Orang itu mesti di didor itu dalamnya. Mental orang kalau gak berubah. Gak bisa. Dia kan tetap nyaman di situ. Nanti kasih kaya pun juga gak bisa. Jangan berpikir yang susah-susah dikasih kaya senang. Belum tentu loh. Belum tentu. Kaget nanti dia. Tahun 80-an. Lada tiba-tiba di bangka itu melonjak tinggi. Kalau gak salah dari 2 ribu jadi hampir 20 ribu per kilo. Saudara tau. Orang-orang bangka yang di kampung kaya mendadak. Iren pernah dengar cerita itu. Iren pernah dengar cerita itu? Orang daerah Koba, Tobuali saudara. Yang bagian selatan. Tiba-tiba kaya mendadak. Masalahnya tahun 80-an kan belum ada listrik. Masuk sampai kami aja belum punya listrik kok. Masih pakai Petromak. Angel you know Petromak? Tau Petromak gak? Waduh susah menjelaskannya. Nanti klik aja di tanya ya sama Google aja. Petromak. Bagi main bola asik-asik. Udah maghrib. Cepat-cepat pulang. Pasang Petromak dulu. Udah nyala baru main lagi. Main bulu tangkis. Gak ada lampu kan bro. Pakai Petromak empat. Kadang-kadang meleset. Petromak sejauh mana terangnya kan. Tau apa yang mereka beli? Beli kulkas. Kita ketawa. Tapi itu real life. Buat apa? Tempat baju. Bos Samsung kalau lihat waktu zaman itu dia nangis. Hei bro, lu salah tempat. Gue bikin Samsung buat kulkas, buat pendingin makanan dan minuman bro. Bukan buat pakaian. Pasti orang kampung jawab karena gue bingung duit gue mau diapain. Di kampung mana yang kayak mendadak yang Pertamina beli lokasi tanahnya. Hari itu mobil datang berduyun-duyun kan. Hari ini kita balik ke kampung itu. Mobilnya udah dijual rumah. Kita gak siap itu namanya. Jangan bilang, Tuhan aku mau mobil. Motor aja lu gak urus. Tahu motor gak diurus? Nanti saya turun, saya cek di tempat parkir. Udah banyak kemana-mana. Tapi ngomongnya gini, I love you Lord. Kita tuh gak siap. Jangan-jangan kan mobil, motor aja gak sepeda aja gak siap. Karatan mana-mana, debu mana-mana. Mau sepeda. Makanya Tuhan bilang, setia dari perkara kecil. Supaya kamu nanti bisa dipercaya perkara yang besar. Rumah kontrak dikasih aja berantakan. Gimana Tuhan mau kasih rumah yang beneran milikmu? Gak bisa, gak sanggup. Jadi jangan. Biarkan Tuhan yang hidup terserah. Tapi apa mental kita dibangun? Ini namanya infrastruktur. Gen C, generasi Z, infrastrukturnya babak belur semua. Babak belur semua. Coba mereka yang tamat SMA aja, suruh kerja. Lihat. Sebulan berhenti, pindah. Dua bulan dia berhenti. Kenapa? Dia mau enak. Kalau yang generasi 60-an, 70-an. Coba tahan banting gak? Bukan tahan lagi pak, sering dibanting. Sering dibanting kan, Saking udah sering dibantingnya udah gak terasa lagi. Dia balik. Gen C dibanting gitu bro. Dia pindah. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda, lihat, wah ada anak muda begini. Dasyat men. Makanya hati saya tergerak. Saya mau fellowship sama anak-anak muda. Saya mau ngobrol dengan mereka tentang cinta. Silahkan nanti, mau ikut yang jam 11. Kalau engkau mau terbuka. Tapi kalau engkau merasa, udah cukup. Kalau diundang gue hadir, gak diundang gue gak hadir. Itu menunjukkan engkau tidak butuh. Kalau orang butuh, seperti perempuan Sero-Venisia. Tuhan, guru, anak perempuanku sakit dan hampir mati. Eh, dapat jawabannya apa? Tidak baik memberi roti. Buat an... Oh Samuel. Datang sama Mary. Ke C6 nomor 8. Lalu saya buka pintu. Mau ngapain anjing? Gimana kira-kira? Jujur ngomong apa aja? Hah? Cuman kaget? Saya gak percaya. Pulang? Saya gak percaya. Berikutnya apa? Beritakan di pasar. Itu pendeta udah gila sejak jadi ketua RT. Masa saya mau kunjungan, mau konseling? Dia bilang, mau apakah engkau anjing? Habis itu apa? Pasti keluar dari gereja. Saya jamin. Buat apa? Pendetanya udah gila. Bilang saya anjing. Mental kita masih tempe. Mental kita masih kerupuk. Seperti Gen C kan? Tinggal pindah-pindah aja. Tapi engkau kalau ada disini, ini anugerah. Tuhan belum terus terang. Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan terus terang. Banyak murid-muridnya yang mundur. Gak tahan. Baru denger perkataan. Gak tahan. Makanya waktu gurunya disalib, semuanya kembali ke pekerjaan. Masing-masing. Kita masih umdok. Saya cinta Tuhan. Termasuk saya. Belum. Nanti terus nih. Kalau kita main-main, sebentar ngambek. Sebentar ngambek. Kanak-kanak gitu. Perempuan ini bilang apa? Benar Tuhan. Anjing makan dari remah-remah Tuhan. Gak apa-apa aku dibilang anjing. Kenapa? Aku butuh engkau. Tadi Tuhan bilang anjing kan? Lalu ketika perempuan itu ngomong gitu, lalu Tuhan ngomong gini. Besar imanmu Ibu. Pelin-pelan gak Tuhannya? Pelin-pelan gak? Tahu nih, pelin-pelan gak Tuhan Yesus? Mulai terbuka. Ketika saya baru singgung sedikit aja Tuhan Yesus pelin-pelan. Habis kotbah saya dihubungi oleh seseorang. Pak, saya tidak setuju. Ikut Yesus yang pelin-pelan. Saya bilang begini, terserah kamu gak setuju. Saya pun gak. Saya orang teologi. Saya gak pernah denger Yesus pelin-pelan. Tapi waktu Tuhan Yesus bukakan ayat ini. Betul. Tadi kan ngomong anjing. Sekarang apa? Besar imanmu. Pelin-pelan dong. Jauh kan? Itulah Tuhan kita. Kalau dia gak pelin-pelan, semua kita gak selamat. Dia ngomong apa? Sama Petrus, sama murid-muridnya. Barang siapa yang menyangkal aku di depan Bapak, di depan manusia. Aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Itu dia ngomong loh. Mulut yang keluar dari mulutnya sendiri. Firmannya sendiri. Bukan ditulis dari sebuah cerita perang, cerita pengalaman Ruth. Bukan. Ini dia ngomong sendiri. Tapi muridnya Petrus menyangkal dia tiga kali. Kembali jadi nelayan. disangka gak? Saudara tau? Salah satu gerbang surga, itu ada namanya gerbang Petrus. Itulah Tuhan kita. Cintanya yang tidak terbatas itu buat kita. Karena dia mengasih kita. Dimanakah engkau? Tuhan tau gak Adam dimana? Hawa dimana? Tau gak? Tau. Kenapa? Karena Tuhan hanya butuh respon Adam dan Hawa. Dosa engkau sembunyi, kebungkusnya rapi, ditanemin gimana pun, oke dikuburin, pokoknya berlipat-lipat, tetap bangke adalah bangke. Mayat udah puluhan tahun dicor saudara, kedeteksi juga. Tuhan bilang bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menolong engkau. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa-doamu, tetapi yang menjadi gap, yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah D-O-S-A. Dosa. Kok kita mau dibohongin? Tuhan sudah menebus hidup kita, bukan cuma dosa kita. Tuhan tidak nebus dosa kita, tidak. Tuhan tebus hidup kita. Buang di otakmu, Tuhan tebus dosa kita. Buang. Bukan. Tuhan tebus hidup kita dari semuanya. dosa bagi Tuhan kecil, karena sudah kalah kok. Terbuka, telanjang. Tuhan cuma butuh responnya saja kok. Tapi responnya nanti kita baca berikutnya, dia berdali, berdali, dan berdali. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dimanakah engkau? Lanjut. Sama-sama. Ia menjawab, ketika aku mendengar, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara lihat. Perhatikan, kelicikan ularnya mulai masuk kepada Adam dan Hawa. Kan Tuhan cuma tanya, dimanakah engkau ada, where are you Adam? Harusnya berkatakan, aku disini Tuhan. Jamnya gitu kan. Kan ditanya, where are you Adam? Simple kan. Tapi kenapa kita muter-muter? Suami kalau sembunyi dalam dosa, ditanya istri, dia muter-muter dulu. Muter-muter dulu, muter-muter dulu. Kenapa? Dia bersembunyi. Istri harusnya punya insting, rohani. Langsung tahu, kamu gak benar. Tunjukin aja. Cara dari kamu ngomong gak benar. Kamu gak seperti ini, Pak. Istri juga muter-muter-muter-muter-muter-muter. Udah berapa hari ini check out-nya? Itu, Pak. Kawat nyamuk kotor, Pak. Itu, Pak. Listrik yang nyamuk tuh, baterainya udah habis, Pak. Wow. Gak banyak sih check out-nya, Pak. Cuman 25. Kan lagi lapan-lapan. Lapan-lapan, sembilan-sebilan, sepuluh, sepuluh, sebelas-sebelas, dua belas-dua belas. Hebat kan? Jorjoran. Yang gak mau kita beli pun kita beli, karena lagi diskon. Itu, itu kita, itu saya. Yang gak butuh pun kita beli, kita tumpuk. Ada orang beli baju, gak dipakai, ditemukan di lemarinya, koleksi. Makanya Salomo ajak orang gini ya, nanti saya kasih alamat ya, kamu datang ya, ajakin. Baju disitu, lemah, disitu masak, disitu semua. WC di luar. Kalau hujan, rumah dia paling duluan yang masuk akhir. Gimana caranya Pak? Angkat semua. Kita masuk ke, ayat yang terakhir doa. Ibrani 4, ayat 20, ayat 13. Langsung ke terjemahan sederhana Indonesianya, TSI. Udah? Ya, kita baca sama-sama. Dan ingatlah, tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah, bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya, semua isi hati kita. Dari lubuk hati kita dalam, semuanya terbuka di hadapan Allah. Dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggung jawaban kepadanya setiap kita. Setiap kita. Saudara gak bisa nebeng nantinya. Saudara gak bisa nyalakan istrimu, nyalakan suamimu, nyalakan pendetamu, nyalakan jemaatmu. Tidak bisa kau nyalakan anakmu lagi. Tidak bisa. Ingat. Mari saya berkata kepada seseorang, kamu ini takut mati. Enggak. Masih menyangkal. Di depan mata, mau saya bilang apa? Penuh dengan obat-obat. Karena kau berpikir kalau minum obat kau sehat. Stok obat ini, stok obat itu. Keluar negeri sibuk nyiapin obatnya. Dari hari pertama sampai hari ke-30. Karena apa? Tumpuannya kepada obat. Bukan kepada Yesus. Ingat. Tidak ada satu makhluk pun yang menyembunyikan diri Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah. Bahkan semua isi hati kita terbuka. Semua. Seseorang berkata kepada saya gini. Coba kamu lihat. Siapa di hati kamu terdalam? Di lubuk hati kamu. Saya gak ngerti waktu itu. Apa sih di lubuk hati terdalam? Apa? Tapi waktu Tuhan bukakan. Di lubuk hati saya terdalam, masih ada cinta uang. Di lubuk hati saya terdalam, masih ada istri saya. Oh. Di lubuk hati saya terdalam, masih ada pelayanan ini. Oh. Di lubuk hati saya terdalam, masih ada toko sepeda. Oh. Tuhan terima kasih Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selain Yesus di lubuk hati kita, itu semua Lucifer. uangmu, istrimu, suamimu, rumahmu, hobimu. Yang kau berkata, maaf hari ini saya gak bisa hadir, karena ada hobiku. Masih punya hobi, masih punya keinginan, masih punya me time. Aku. Itu semua di luar Yesus Lucifer. Semuanya. Termasuk pertemananmu. Kemarin Tuhan ajarkan saya, percintaan versus pertemanan. Orang yang mendahulukan perteman, tidak akan bisa hidup dalam percintaan. Nanti, biar Tuhan yang bongkar buat kita semua. Gak ada. Kita udah gak punya hobi lagi. Hobi makan, ini makan, gak ada lagi. Gak ada. Ada ya. Gak ada. Gak cari. Tapi kalau orang masih punya hobi makan, kuliner sana, kuliner sini. Tiap minggu kuliner terus. Tiap minggu. Dia udah gak pikir lagi badannya. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Gak peduli. Kalau sudah sakit baru kita tahu. Sehat itu mahal. Dokter Ryu Hasan. R-Y-U Hasan. Klik aja nanti di YouTube. Dia tidak kenal Tuhan. Tapi dia dokter syaraf. Dia dokter otak. Dokter yang terkenal. Dalam satu podcastnya, dia kasih judul. Bahagia itu tidak sederhana. Karena dia seorang dokter. Dia teliti dari segi hormon-hormon di otaknya. Syaraf-syaraf di otaknya. Untuk bahagia itu mesti mengeluarkan hormon ini. Saya kurang tahu lah ya. Dolpamin. Blah-blah-blah. Kalau suami isi itu kan ada namanya. Bukan afat sih apa. Bukan filemon. Firemon. Bukan filemon afat. Ada hormon firemon yang keluar. Sehingga kita bahagia. Bahagia itu dari segi ke dokter. Saya bilang yes. Bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu mahal. Karena bahagia itu adalah Yesus sendiri. Silahkan musisi. Sehingga boleh datang. Apa dan siapa di lubuk hati? Cucu? Abraham tidak punya anak. Menunggu janji Tuhan 25 tahun. Sarah bilang. Ambil aja pembantu kita. Hagal. Dihampirilah Hagal. Hamil kan? Dia marah. Dia ngamuk. Karena apa? Yang kau suruh itu melanggar firman. Kau yang suruh. Kau yang ngamuk. Namun. Bah. Udah kamu gini aja. Dulu waktu kami meleset saudara. Dia suruh saya pulang ke bangka. Dah. Gue beliin tiket. Pulang ke bangka. Saya bilang. Ngapain gue pulang ke bangka? Cici gue nanti tanya. Lo kau pulang sendiri? Gimana? Gue bingung. Mau nginep di rumah Cici ditanya. Karena lo lagi berantem ya? Kan repot. Mau nginep di hotel. Ngapain? Nanti gundorowo datang. Ini aku-akiu. Di hotel sendiri. Lo jangan berlagu loh. Seles-seles ya. Kalau engkau tidak butuh Yesus Juru Selamat. Loh. Enggak usah. Oh aku kuat. Ada bis baru menikah. Satunya di luar negeri. Saya bilang. Kenapa lo bisa begini? Enggak benar. Enggak. Saya kuat kau bertarak. Silahkan. Selinggu di sana. Enggak kuat. Jangan sombong. Lagi meleset. Dia beli juga. Akhirnya saya bilang. Udah beli aja. Padahal gue juga bisa beli kok. Sekarang kan canggih. Enggak bodo-bodo amat. Ticket.com ada. Traveloka ada. Tinggal pencet-pencet-pencet. Ya carilah. Mau apa? Mau Lion. Ada mair? Oh ada mair gak ada lagi. Ya mau Lion. Mau Garuda. Ya silahkan beli kan. Tapi waktu tek di eksekusi beli. Dia yang. Waduh jangan. Dia yang beli. Dia yang batalin. Ya saya juga masih lemah. Saya harusnya kamu bilang. Tidak. Harusnya begitu kan. Ya masih ketipu. Apa yang ada di lubuk hatimu. Cek. Binatang kesayanganmu. Silahkan. Engkau boleh berdali seribu satu alasan. Untuk kau punya hobi. Dan sayang dengan peliharaanmu. Silahkan. Tapi kalau itu di lubuk hatimu. Engkau mati. Tidak ketemu Yesus. Maaf. Tidak ada siapapun dan apapun di lubuk hati kita. Terbuka. Sampai. Jelas. Terlihat oleh Allah. Engkau yang istri-istri dominan bertobat. Engkau yang atur suamimu selama ini. Bertobatlah. Jangan jadi kepala. Karena kepala wanita itu laki-laki. Anak-anak yang gak hormat sama orang tua. Bertobat. Ngomong sama orang. Aku benci sama papa. Tapi cinta Yesus mengalir di hatiku. Aku mengasih papa. Aku mengasih mama. Aku mengasih papa mertua. Aku mengasih mama mertua. Aku mengasih mereka. Itu yang Tuhan mau. Mari kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.